Sementara itu, pemirsa pasca banjir bandang yang terjadi di kawasan Cicahem, Kota Bandung, petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dibantu warga secara gotong royong membersihkan sampah dan lumpur yang menutup jalan dengan menggunakan alat berat. Hingga Rabu siang, arus lalu lintas di kawasan Cicahem masih tersendat. Beginilah suasana arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Nasution, Cicahem, Kota Bandung, pasca banjir bandang yang terjadi selasa kemarin. Arus lalu lintas di kawasan tersebut masih lumpuh karena masih banyaknya tumpukan sampah dan lumpur yang memenuhi bahu jalan. Untuk membersihkan ruas jalan yang sebelumnya tergenang air bah, petugas Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menerjunkan 1 unit alat berat dan 2 unit mobil rescue untuk mengeruk sampah dan lumpur. Dibantu warga sekitar, petugas Damkar bahu-membahu membersihkan sampah dan lumpur yang mengganggu arus lalu lintas. Petugas Damkar pun belum dapat memprediksi kawasan tersebut dapat normal kembali. Terlalu banyaknya sampah dan lumpur serta kurangnya alat berat menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pembersihan. Untuk mengatur arus lalu lintas, aparat kepolisian pun diterjunkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Petugas kepolisian pun menghimbau agar pengguna jalan untuk sementara menghindari kawasan jalan Cicahem dan mengambil jalan alternatif lainnya.